Dan salam rahayu, salam sejahtera, dan salam perdamaian, salam persahabatan, dan salam persaudaraan Buat umat dan manusia di seluruh dunia Bersama Gushar atau Nanang Hari Aki Sebagai mana dalam video-video saya yang terdahulu Saya bercerita tentang Nusantara, Wajangan-Wajangan, dan lain sebagainya Pagi ini saya akan memberikan tip pengertian dan amalan doa atau mantra Atau amalan spiritual Untuk semua manusia yang tinggal di hamparan bumi Ini, baik dari bangsa-bangsa yang ada di dunia Yang terdiri dari 124 negara Dan terutama yang ada di Asia Asia Tenggara Termasuk di Nusantara atau Indonesia Yang terdiri dari 563 kabupaten dan kota Madiaku Dan 34 provinsi yang ada di wilayah NKRI Atau mungkin lebih luas lagi Sebagaimana yang pernah kita ketahui Banyak orang membahas tentang sangkaning para mundumat Sangkaning itu asalnya Paraning itu yang akan dituju Dati itu kejadian Ini perlu dipilang Antara kejadian jasad dan kejadian roh, sukma, bahkan jiwa atau pemikiran Di sisi ini Saya akan jelaskan dari sisi Sangkaning para mundumat di jasad kita Yang disebut dengan tubuh manusia Pada dasarnya Setiap manusia itu dilahirkan Berasalkan dari sangkaning itu mati Jadi asalnya Asal kejadian Jasad atau tubuh manusia itu sendiri Dari berbagai macam orang berkomentar Bahkan tokoh-tokoh Dan bahkan Ahli-ahli spiritual Dari semua agama Mempunyai definisi masing-masing Sebagaimana yang saya ketahui Bahwa Sangkaning dumadi itu setiap manusia Ini yang hampir manusia tahu Kalau landasan dari Al-Quran Itu ada di surat mul Atau kerajaan Yang berbunyi Kolubalah Kolubalah Kodejaanan nadir Sesungguhnya telah diciptakan Itu semua manusia ini Hampir-hampir dari nadir Nadir itu sel sperma Dan sel telur Nah pertanyaannya Dari manakah sel telur Dan sel sperma Diproduksi oleh manusia itu Dunia Kedokteran Dunia ilmiah Menyatakan bahwa nadir Atau sel sperma Dan sel telur itu Bisa Diproduksi oleh manusia Bahkan makhluk lain Melalui makanan Yang berarti Ketika manusia mempunyai dua sahwat Ah sahwatu batinia Was sahwatu parci Yaitu sahwat perut kita Dan sahwatnya Parci kita Itu bisa berjalan Dengan baik Dan sesuai Aturan manusia pada umumnya Melalui terisinya dulu Sahwat Batinia Atau perut kita Memakan Sesuatu makanan Yang lain Jadi kembali Pada Jasad manusia ini Yang Tercipta Dari Terproses Melalui Pembesaran sel sperma Dan sel telur Itu hasil dari Olahan tubuh manusia itu Itu ada Faktor roh Jasad Eh Faktor roh Faktor sutma Faktor keinginan Dan faktor akal Yang makmari Diproses oleh tubuh manusia itu Dari Saripati Makanan Dari Saripati Makanan itu Diproses Selama Empat puluh hari Bahkan ada yang Lebih Bahkan ada yang Kurang Tapi umumnya Empat puluh hari Proses makanan itu Menjadi Saripati Makanan Saripati Makanan Setelah diproses Melalui Sahwat Faji Menjadikan Sel seperma Dan sel telur Itu Produksi dari Raga Manusia Sehingga Justice manusia Menguklaim diri Dari tanah ini Tanah itu Sah-sah saja Tapi yang jelas Raga Dan tubuh manusia itu Tubuhnya ya Terproses Melalui Kolubada Kodejaan Nadir Tercipta Dari Nadir Saya Seperti Makanan Sel telur Itu Yang intinya Bahwa manusia itu Ketika Dia Mengklaim diri Saya Dari kota Ini Dari ini Itu Cuma Satu Tempat Kelahiran Saja Kalau Saya Dilahirkan oleh Bapak Ini Ibu ini Ibu itu Dari Masyarakat Masyarakat Itu juga Sebuah Proses Yang pada Dasarnya Yang sering Terjadi Dan pengamatan Yang saya Adakalanya manusia Itu tercipta Dari Jasadnya ya Dari Saripati Makanan Gula Yang bergabung Dengan Gula Yang lain Sehingga Menciptakan Raganya Itu Menjadi Manusia Di Kota Malam Contohnya Begini Ada Seorang Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Atau Remaja Menikah 40 hari Sebelumnya Dia memakan Meminum Tek manis Yang gulanya Satu Diambil Dari Vietnam Yang satu Dari Kota Blitar Atau Kota Malam Dikolaborasi Itu Menjadikan Saripati Makanan Setelah Dikolaborasi Dengan Kompetisi Milyaran Saripati Makanan Maka Berwujud Menjadi Sel sperma Dan sel telur Sehingga Jadilah Jadi Kebetulan Dilahirkan Di Kota Malam Itu Artinya Proses Kelahiran Raga Dia Satya Melalui Rumah Sakit Melalui Dukun Bayi Melalui Apapun Namun Pada Dasarnya Saripati Makanannya Bisa Gulanya Dari Fitnan Bisa Gulanya Dari Blital Ini Pengalaman Pengalaman Yang Pernah Saya Alami Suatu Ketika Ketika Tahun 2013 Saya Di Arasbaya Bangkalan Ada Sahabat Saya Datang Namanya Ahmad Husin Dia Tanya Begitu Saya Lihat Dia Datang Itu Terlihat Itu Dia Ada Ontah Yang Datang Masuk Rumah Saya Pada Saat Itu Paginya Saya Bertemu Ahmad Husin Saya Cuma Bertanya Ahmad Husin Ustaz Ayah Anda Sering Minum Susu Ontah Sebelum Anda Lahir Coba Tanyakan Benar Apa Tidak Ternyata Semegoh Kemudian Dia Datang Lagi Memberi Benar Hus Husin Ayah Anda Saya Suka Minum Susu Ontah Saya Berasumsi Dan Berpendapat Bahwa Dia Dari Nadirnya Ayahnya Dan Ibunya Yang Terproses Melalui Saripati Makanan Dengan Kompetisi Milyaran Saripati Tercipta Dari Saripati Susu Ontah Dan Oleh Karena Itu Di Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 90 Itu Agar Makanan Yang Dilarang Dan Makanan Yang Diperlukan Yang Berbunyi Begini Innam Alhamru Wal Mesaru Dan Dan Sebagian Janganlah Kau Dekati Khomer Juti Dan Babi Jaring Dan Sebagian Yang Pada Dasarnya Itu Apabila Dimakan Oleh Seseorang Menjadikan Saripati Makanan Akan Bisa Jadi Menjadikan Saisperma Dan Saisperma Yang Berdampak Akan Mempunyai Raga Berdampak